Melakukan kebaikan, sedih meninggalkan kebaikan. Kemudian Nabi balik bertanya, Mas Mug, namamu siapa? Namaku ya Rasulullah, Zaidul Khayr. Zaid Al Khayr, Zaid si kuda. Kata Nabi, La Bal Anta Zaidul Khayr. Mulai sekarang lamnya diganti sama Ro. Zaidul Khayr, namamu Zaid, orang yang baik. Senang gak orang dipanggil dengan pandangan baik? Panggilan yang baik itu menguatkan persahabatan. Jangan orang udah bagus-bagus, main celak aja. Eh cumi sini, main cumi-cumi aja. Akhirnya dipanggil, apa yang ada kabar kerang? Ini siput apa-apa ini. Gak boleh panggil dengan sebutan yang baik. Ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam segala hal Rasulullah mengutamakan sahabatnya. Pernah Rasulullah jalan sama sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam jalan sama sahabatnya. Ada dua batang siwak. Ada dua batang siwak. Tahu siwak gak? Siwak yang dipakai sikat gigi. Tapi ini yang dari kayu arok namanya. Ya. Punya? Punya? Beli siwak. Ya. Itu paling bagus tuh. Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berwudu pakai siwak. Kalau pengen sholat pakai siwak. Mau masuk rumah pakai siwak. Keluar rumah pakai siwak. Mau baca Al-Quran. Mau baca zikir. Mau kebaikan-kebaikan pakai siwak. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa alaihi. Ada dua batang siwak. Yang satu batang siwaknya agak bengkok. Yang satu lurusnya bagus. Yang agak bengkok itu dipakai sama beliau. Yang bagus diberikan sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa alaihi. Sampai sahabatnya bilang. Ya Rasulullah. Saya pakai yang itu saja yang agak bengkok. Karena ini yang lebih baik. Kau yang pantas menggunakannya ya Rasulullah. Apa kata Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa hayi sahabatku. Kalau aku berikan kepadamu yang tidak lebih baik. Dari yang apa aku gunakan. Apa yang nanti aku jawab. Di hadapan Allah diomul kiamah. Jadi para hadirin dan hadirat persahabatan. Ini bukan perkara yang biasa. Ini punya nilai yang besar. Untuk manfaat kelak diomul. Kiamah. Antum nyenengin orang. Dalam hal kebaikan. Maka nanti disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam persahabatannya. Rasulullah tidak pernah mengeluh sama sahabatnya. Tidak pernah mengeluh. Khususnya persoalan dunia. Kita kagak kadang-kadang. Lapar dikit. Minta bayarin. Sudah habis waktunya. Dikit lagi deh. Sallallahu alaihi wasallam. Kan Mas Iqbal sahabat nama saya. Jadi. Rasulullah tidak pernah mengeluh. Pernah tiga hari tidak makan. Apa sahabat tidak mau memberi makan. Kalau sahabat tahu. Sahabat berduyun-duyun. Berlomba-lomba. Mengantar makanan kepada Rasulullah. Saking tidak tahunya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menunjukkan. Wajah kelaparan di hadapan para sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih istimewa lagi. Ketika beliau diuji dengan kelaparan tiga hari. Beliau bermunajat kepada Allah. Agar tidak satupun umatnya. Yang kena lapar selama tiga hari. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir. Setiap ada sahabatnya yang kesulitan. Rasulullah berusaha membantunya. Dan Rasulullah mengarahkan. Untuk berzikir ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang belakangan. Kadang-kadang kalau orang lagi ngeluh. Anak hidup susah nih. Anak hidup susah nih. Nanti malah ngomong begini. Oh. Kok oh. Gimana sih? Mestinya kalau orang lagi. Saya susah nih. Saya sedih nih. Ingetin dia kepada Allah. Nah itulah persahabatan cara Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengingatkan orang kepada Allah. Karena itu adalah inti tujuan kehidupan. Yang sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih jazakallah. Memang ketika kita bicara soal Rasulullah. Budi pekertinya. Akhlaknya. Tidak ada habis-habisnya. Termasuk bagaimana beliau bertingkah. Bagaimana beliau bersikap. Dengan para sahabatnya. Ada tiga poin. Agar kita senantiasa mendapatkan. Teman-teman yang baik. Yang diridui oleh Allah. Yang pertama adalah senantiasa kita. Menyebarkan salam. Atau kebaikan. Kemudian memanggil dengan. Sebutan yang baik. Dan mendahulukan yang terbaik. Untuk para sahabat kita. Itulah yang dicontohkan oleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemirsa kita akan lanjutkan. Tausiyah. Bersama Habib Muhammad Syahab. Yang akan menjelaskan subtema. Teman cerminan diri. Dalam cahaya hati Indonesia. Kami segera kembali. Sesaat lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.